Bukan berarti sunat dihapus. Bukan berarti hari sabat itu pengendapinya itu adalah begini implementasinya di saat orang Yahudi yang lain mengatakan bahwa hari sabat hanya bisa berdiam di rumah. Hukum kasih pada hari sabat adalah bisa dengan kita berbuat baik kepada sesama. Bukan berarti kita harus menghapus hukum tarot tersebut. Seperti itu. Mengenapi itu bukan menghapus. Sekarang begini, kita pakai data. Abangku ada yang pegang pegang Bible, Bible, Bible apa? Lai? Pakai Lai saja biar, 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 apa namanya? Biar netral. Sekarang kita Sekarang pertanyaannya jam, 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 jam jam-jam beribadah itu, jam-jam Yesus bersembahyang itu jam-jam berapa? Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12 mengatakan bahwa Yesus beribadah itu semalaman. Semalaman dalam umat Islam mengatakan itu sholat isa dan tahajud. Yang kedua, Marko 1 ayat 35. Yesus sembahyang subuh. Dia menjalankan sembahyang subuh sesuai ajaran Yesus hanya umat Islam. Kisah para Rasul 3 ayat 9. Petrus, murid terbaiknya Yesus, menjalankan sholat suhur. Disitu menjelaskan jam 12. Itu baca dalam kisah para 10 ayat 9. Itu jam 12 dia sembahyang. Jam 12 umat Islam masih menjalankan itu. Namanya sholat suhur. Kisah para Rasul 3 ayat 1. Rasul Petrus berdoa pada jam 3 petang. Jam 3 petang umat Islam itu namanya sholat azar. Nah pertanyaannya, kalau pengikut Kristus kenapa mereka tidak menjalankan sholat-sholat apa? Ibadah-ibadah dengan waktu-waktu tersebut seperti itu. Sedangkan itu dijarakan oleh Yesus. Emang dia menyuruh kita menyuruh apa? Beribadah jam-jam segitu? Ada gak dia bilang kamu harus berdoa jam-jam segini? Mengerti. Ya, karena pengikutnya dia pengikut. Katanya pengikutnya. Iya, saya pengikutnya. Dia ikutilah. Pengikut atau penyembah? Soalnya agak beda mengikuti cara dia kerja cara dia kerja dia dari sekarang pengikut tidak pengikut atau penyembah itu dia masih bekerja pada hari minggu dia berhenti disitulah kami hari sabat dia bekerja apa? Selain menyembuhkan orang-orang orang-orang sakit atau apa dia bekerja apa Yesus? Pekerjaan Yesus kan cuma melayani Yesus bukan kutukan kayu seperti bapaknya Yesus sudah berhenti menjadi tukang kayu jadi Yesus itu bapaknya tukang kayu carpenter from Galilee bapaknya itu adalah tukang kayu namanya Yusuf Yesus sudah tidak jadi tukang kayu semenjak umur 30 tahun semenjak dia menetapkan dirinya sebagai pelayanan menjadi menjalankan pelayanan dia sudah tidak seorang tukang kayu perkerjaannya adalah melayani berapa lama dia melayani menjalankan pekebaran Injil itu atau menjalankan ajaran kebenaran itu itu 3 tahun setengah nah pertanyaannya jika pas hari ke-7 dia berhenti iya pada hari ke-7 itu hari apa? hari Sabtu kalau kita pakai jangan pakai kalender Indonesia kalau kalian Indonesia hari ke-7 hari Minggu kalau kita pakai kalender Yahudi Yom Yom Ehad Yom Sini itu semua itu dari itu hari seni hari pertama itu hari Minggu namanya Yom Ehad itu hari pertama hari kedua hari seni namanya Yom Silisi hari ketiga hari Selasa Yom Silisi jadi kalau sholat lima waktu itu itu mengikuti Yesus kalau memang mengaku pengagut-pengagut Yesus ya ya jalankan saja jadarannya beliau beliau bukan menjalankan sholat-sholat menjalankan beribadah ada jelas ada dalinya dalam Alkitab walaupun saya tanpa seharusnya punya data umat tapi matius matius 2639 Yesus melangkah satu lagu ke depan bersujud dan menengada tangannya ke atas apa kau matkristian melakukan hal tersebut tidak perlu lagi kami jelaskan ya ya memang gak ada gak ada gimana matius 26 ayat 39 simak baik-baik matius 26 39 Yesus maju selangkah bersujud dan menengadakan tangannya kedua tangannya ke atas apakah itu dilakukan di gereja sekarang malah jingkrak jingkrak ayatnya kok malah ayatnya barusan gue sebutin lanjut yang lain emang dia gak ilmu ya jadi 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 balang bang 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 sky saya jelaskan ya bagus tapi kamu di akuran sendiri aja tidak ada solat lima gimana kau tahu tidak ada ayo tunjuk dong kau fokus kau coba fokus deh lomba kita kita belum selesai bahas torat kan nah yesus mengatakan bahwa 10 hukum torat tidak akan pernah hilang tidak pernah akan dihapus sampai datang sampai hari kiamat itu muncul atau langit dan bumi ini hancur nah disaat saya menjadi seorang muslim saya pertama itu yang saya pertanyakan karena itu perkataan yesuah masyia nah saya menemukan bahwa torat tidak ada yang terbantakan al-quran masih menjalankan torah jawabannya ada dimana jangan ada padamu Allah lain dihadapanku ada dalam surah al-bakara ayat 163 atau surat ikhlas ada juga dalam surah al-bakara ayat 163 itu untuk hukum pertama itu ada sampai 10 hukum saya punya dalilnya semuanya hukum kedua jangan menyembah berhala atau patung dalam bentuk apapun itu ada dalam surat al-kasas ayat 88 larangan untuk menyembah berhala hukum yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan atau dalam al-quran dalam surat al-araf ayat 180 yang mana kita tidak boleh menyalahgunakan asmaul husna atau nama Allah itu sendiri hukum keempat ingatlah negerusan hari sahabat tetapi kepada Bani Ismail itu kepada kekuruskan hari jumat ada dalam surat al-jumu'ah ayat 9 hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umur murid tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu ada dalam surat anisa ayat 36 jangan membunuh ada dalam al-fukran ayat 68 jangan bersinah ada dalam surat al-isra ayat 32 jangan mencuri ada dalam al-baqarah 188 jangan berdosa ada dalam al-azab ayat 70 jangan mengingini atau jangan dengki ada dalam surat anisa ayat 54 jadi sudah jelas bahwa agama islam tidak pernah membantah hukum torat dan masih menjalankannya pertanyaannya kenapa paulus menghilangkan torat mana menghilangkan torat sunnah sudah tidak berjalan umat islam masih menjalankan buktinya daging babi dihalalkan dalam kisah mana itu katanya harus menyunat matius 5 18 jesus mengatakan bahwasannya langit bumi runtuh semesta alam tidak satu iotapun kemudian hadir paulus mengatakan dengan disalibkannya jesus maka batallah hukum torat yang mana yang kau ikuti yang itu tadi mana yang disunat itu menjalankan sunat itu kok biar bagaimana gue mau melihat kualitasnya ini satu oten sama bagaimana kualitasnya dipastin dia sebagai muhalaf diantara keduanya saya mau lihat kualitasnya bagaimana hebatnya dalam kitab kualitasnya dalam 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 suara di pinter orang 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 cerdas cerdasnya dari mana kita saksikan aja enggak kita saksikan menemukan bukti yang benar di dalam akhirnya nantai skype skype selanjut sama pasti biar biar netizen yang menilai yang mana ini saya yang lebih berkualitas dalam hal kalau membedakan dalam 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 hal membedakan siapa yang lebih hebat kita serahkan sama netizen mana kualitas kalian berdua lebih hebat memberikan keterbelakang dan ketidaktahuan mu aku bersaksi yang lebih mengetahui bersaksi apa kalau dibilang cerdas dia mempersaksi itu bodoh itu oke saya jelaskan ya oke saat saya berkata bersaksi bersaksi asadu Allah Allah wasadu Allah Muhammad Rasulullah saya mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya alat tidak ada Tuhan lain selain akui bersaksi saya bersaksi iya kesaksian saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya nah jangan sekarang begini sekarang begini bang sekarang begini begini bang sekali diam dulu yang bos diam sekarang begini bang sekali kata bersaksi itu apa harus ada di situ pertanyaannya sekarang dimana-mana kalau saksi itu harus ada harus ya bang bang sekali pernah ikut persidangan undang-undang hukum pidana atau undang-undang hukum perdata tidak orang yang menjadi saksi tidak perlu ada di situ orang ahli-ahli itu tidak perlu ada di situ ada saksi ahli itu orang yang memahami saksi ahli tentang undang-undang hukum pidana tidak perlu ada hak dalam kejadian pembunuhan dia cukup mempelajari kitab undang-undang hukum pidana dia mengetahui dia mengetahui iya kita mengetahui dari mana izin Pak Stanley izin Pak Stanley kalau kita bernarasi seperti itu untuk kapasitas ya intelektualnya dia ini tidak ngepas begini ambil analoginya Sky jika ada seorang wanita diperkosa oleh seorang laki-laki kemudian melaporkan dia ke kantor polisi apakah polisi bertanya siapa saksinya pada saat ibu diperkosa gilimatkan lu lanjut lanjut itu tabuk tari tadi tuang tampol tadi tuang lanjutkan aja bang pada saat satu lagi satu lagi izin izin satu lagi pada saat Gabriel datang membawa berita terhadap maria bahwa maria akan mengandung siapa saksinya banyak banyak Allah ingat abang mariam jelas namanya sekarang gini bang skai tadi saya lanjutkan tadi pernyataannya abang tiga huruf ya tadi yang mana siapa saksinya mariam nah saya teringat bahwa dalam nubuatan saya yesus akan dilahirkan dari keturunan daud pertanyaannya mariam bukan keturunan daud keturunan daud adalah yusuf dan kita ketahui bersama bahwa spermanya yusuf tidak masuk ke dalam rahim maria berarti yesus bukan keturunan daud gak apa bang gak masalah dan yesaya 9 ayat 6 itu bukan diperuntukkan untuk yesus tetapi untuk raja heskia karena disitu ada disematkan kata telah dan yang kedua adalah dipundaknya disematkan lambang pemerintahan berarti cocok untuk heskia bukan untuk jesus karena jesus belum lahir tetapi di yesaya 96 telah lahir kemudian bila kita membedak kata disematkan lambang pemerintahan di pundaknya 33 tahun jesus pernah memerintas untuk pemerintahan tidak pernah jadi gugur peruntukan nubuatan tersebut untuk jesus karena dalam kejahudian itu diakui peruntukannya untuk keraja heskia yang di kemudian hari menjadi raja iya itu untuk honorasi tadi saya bangun untuk biar mereka paham bahwa penguatan mereka yang mengkopi kitabnya yudaisam itu memang lemah tidak fundamentalnya lemah betul nubuatan itu karena disitu terkata-kata yulat bukan yulat mereka tidak paham ini juga bahasa ibrani disitu ada kata yulat bukan yulat paham betul kak pas Stanley betul jadi saya mau tekankan disini bahwa nubuatan yang dipakai untuk mendukung ketuhanan atau apa yesus itu lemah kalau pakai dari fondasinya perjanjian lama makanya kaji dulu perjanjian lama sumbernya dari mana dari mana perjanjian lama dari sumber septuaginta sampai dari tanah ketorah itu dikaji dulu sebelum bernarasi kayak begitu jadi dia tadi ini kan bangun asumsi saja yang dilemparkan tidak pernah pakai data kalau pakai data ayo kita pakai data kita buktikan semua dalil-dalil yang menyebutkan tentang Kristus gak punya data dia bang iya bersaksi dusta soalnya lagian disitu semuanya tidak menggunakan data kami bicara disini pakai data semua jangan pakai asumsi saksi mustah erneko bodoh bilang jika kita tahu juga gak masih berarti aku menyaksikan asumsi itu identik dengan buah daripada dicekoki oleh doktrin dan dogma dalam teologi sehingga akal sehat tidak bergerak memang itu itu bang akhirnya jadi kalau bang sekali menanyakan saksi konteks saksi disini yang penting kita memahami dulu makanya kita memahami Rasulullah dimana kita mengetahuinya kita bisa baca dalam 30 114 surah 620 ayat dari al-fatihah sampai anas itu jelas menjelaskan tentang arti arti apa bersaksi itu apa bersaksi itu kita mengetahui kita mengetahui dari mana sumbernya dari mana mengetahui menyaksikan ya betul kan apakah bapak menyaksikan mengetahui apakah bapak menyaksikan mengetahui tahu dari mana kami ketahui ada Allah kita tahu dari mana emang ketahuan emang dari sifat-sifatnya Tuhan kami tidak perlu menjadi manusia untuk tahu rasanya jadi manusia emang mengetahui dimana menjaksikan kami bisa lihat dari alam ini kami bisa lihat dari sifat-sifat yang kami kenali beda dengan kalau belum sampai volume otak aku itu kurang ya jadi memang enggak bisa untuk berkikir enggak bisa bingung saya ini di ranah medsus ini kok enggak ada oten yang berkualitas enggak ada yang berkualitas kualitas apa mungkin itu saja bang sekali terima kasih mungkin kalau belum lulus sekolah minggu silahkan lanjut sekolah minggunya nanti kalau sudah lulus kita lanjut terima 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 bang mungkin ada ini bang ada bagaimana sih ada kamu berjaksa bang bersaksi saran untuk dia bang saksi dusta itu namanya saran saya jangan saran saya ikutilah ajaran yus kristus yohanes 317 ayat 3 bersaksilah bahwa hanya satu hukum yang pertama adalah hanya satu satunya Allah dan yus adalah utusan itu pesan saya jadi jangan disembah utusannya itu saja untuk makanan bang untuk makanan menambah perumah utsanya ada buktinya muridnya memberikan bisa menambah perumah otaknya bang apakah ada makanan makanan tertentu murid 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 sebentar murid yang dimaksud menyembah itu dalam kitab matematius 28 disitu mereka menyembahnya itu dari diksi worship itu memuliakan bukan menyembah iya entah di yohanes matius marcus dan lukas kata worship diterjemahkan menjadi menyembah sedangkan worship itu adalah memuliakan siapa yang memuliakan nabi isa umat islam kalian menyembahnya bahkan kami bahkan kami memuliakan kalian menghinakan di diseret dimuliakan disambung mengatakan dirinya bahkan eh bahkan kami di itu dimuliakan di islam itu dimuliakan jesus itu dimuliakan tapi kalian itu dicinakan dicambuk di pecut diseret diludahi ditempel tidak ada yesus di al-Quran itu bodoh ya kalau bisa sekarang begini bang sebutkan ke saya penulis kitab yohanes jelaskan secara data yang valid siapa penulisnya kitab yohanes apa pertanyaan yang tadi pertanyaan ini apa tadi pas ini al-masyabu alaihissalam penulis apa tadi pertanyaan saya tadi dia kan bahas kitab yohanes siapa penulis kitab yohanes oke jawab sky sekaligus juga bang sekaligus juga bang sky kalau memang isya al-masy beda dengan yesus tolong sampaikan kepada kepala lembaga al-kitab Indonesia untuk menghapus semua diksi diksi arab dalam kitab dalam al-kitab termasuk isya al-masy terjemahan al-kitab 2011 masih menggunakan isya al-masy al-masy gak ada urut al-masy mana jelas bodoh mana yang jelas al-masy bodoh itu yaitu isya al-masy sini ya sudah karena kalian mengkopi kalian mencontek isya al-quran al-quran firman itu al-quran al-quran al-kitab mencontek tidak ada istilah rasul dalam al-quran ada apostolos kenapa apostolos dipakai kenapa apostolos kita rasul dipakai mencontek coba makanya para belajar dulu sekolah dulu baru masuk diskusi jangan modal iman yang bergizi agar utama otak kau dapat mencapai volume otaknya pitekan tropus erektif supaya kau bisa berpikir otak otak kosong otak iya puluh otak kurang di otak bangganya orang bangganya bangganya mereka mengatakan pada mulanya adalah firman firman bersama sama dengan alah dan firman itu adalah alah sedangkan kata firman itu dari bahasa arab bahasa syriah kalau kita pakai bahasanya sana itu adalah titah atau perkataan jadi jangan coppake kopi-kopi bahasa alquran dipakai dalam alkitab alkitab itu bahasa arab bahasa kalian biblos biblos adertinya itu nota bahasa inggrisnya notes itu tulisan catatan catatan bukan kitab suci alkitab itu kitab suci alkitab itu dipakai dalam istilah alkitab namanya biblos bahasa bahasa yunanenya biblos bahasa inggrisnya bible atau notes nota itu catatan catatan itu bukan kitab suci catatan sejarah yang berisikan mungkin 20% dalam kitab sampai itu cuma 20% perkataan Yesus selebihnya itu adalah narasi penulis yang dipercaya apa yang percaya apakah perkataan Yesus atau narasi penulis penulis siapa penulis saya tidak ditahu siapa penulis Markus siapa penulis Matthew siapa penulis Luka siapa penulis Yohanes tidak ditahu kalian tidak bisa menjelaskan dengan data termasuk siapa tadi tun bambang Nur Sena kasih sama dia masuk kesini jelaskan siapa penulis empat kitab tersebut apa detail berdiskusi beraninya itu hanya komunikasi satu arah biar orang percaya dia bodoh-bodohin kalian tidak berani diskusi enggak kalau saya melihatnya begini kalau saya melihatnya begini begini kenapa kamu musti bawa bambang Nur Sena kau tidak sanggup disini tidak masalah kamu masalah ketuhanan orang bertahwit ketuhanan orang bertahwit entah yudaisam dan juga islam tanya kepada anak SD siapa Tuhan yang langsung dijawab Tuhan saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan adalah Yotih Fave tapi kalau tanya kepada orang Kristen level level sky ini ujungnya lari ke pendeta pasti muter bang muter ada dari pendeta ada capek kita dengar dari tadi tidak ada pertanyaannya setara data makanya pakai asumsi enggak ada jawab pertanyaan saya eh kita buktikan kita buktikan Bambang Nur Sena dengar kau yang kenal Bambang Nur Sena atau Bambang Sun Sena juga kenal kau kita buktikan sekarang kau yang bawa-bawa nama Bambang Sun kau punya nomor HP-nya kau punya nomor WA-nya kita tunggu sekarang Bambang Nur Sena waduh lumayan kalau ada Bambang Nur Sena silahkan buktikan buktikan bahwasanya kau kenal Bambang Nur Sena tapi Bambang Nur Sena tidak kenal kau sama sekali jadi enggak usah bawa-bawa nama seseorang yang tidak orangnya tidak kenal kau penjelasan kamu dari banget sekali dengarkan ya saya belum ilmu saya belum banyak tapi kalau bangun Nur Sena berani ayo gabung disini kalau berada diskusi itu orang hanya berani diskusi satu arah dia bodoh bodoh umat monolog 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 itu bodoh bodoh namanya kalau satu akal kalau memang dia diskusi kalau dia berani datang kesini saya tantang saya juga tidak punya ilmu tapi kalau dia berani datang kesini kita diskusi jangan jangan pakai asumsi orang dia dia kenal Bambang Nur Sena Bambang Nur Sena enggak kenal dia siapa dia ngapain saya kenal saya kenal kenal lu kenal Bambang Nur Sena lu bawa nama Bambang Nur Sena pertanyaan gua bambang Nur Sena kenal sama lu jawab dulu Bambang Nur Sena kenal kamu dari tadi pengen dijawab enggak jawab dulu kenal enggak 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 jawab dulu oke oke pelan oke pelan gue tanya pelan ya Bambang Nur Sena Bambang Nur Sena kenal atau tidak kenal atau tidak dengan kau bambang Nur Sena kenal enggak sama kau kalau kenal sama Bambang Nur Sena seolah wat enggak jelas gimana enggak jelas ngomong enggak jelas Yesus di Al-Quran eh eh kalau kau butuh bantuan jangan dari Bambang Nur Sena nih saya punya nomor WA Paulus mau enggak kau bang bang Paulus yang mana yang mana bang Paulus mana mantan narapidana yang pernah mau bunuh itu murid-murid Tuhan nya dia yang ketemu Yesus di gurun bang iya mantan narapidana bilik yang bikin hoax tentang diram segitu ya bang yang suka bikin hoax tentang dam segitu ya iya saya tanya sama kau saya tanya sama kau sky fakta atau hujat ya kalau saya katakan paulus mantan narapidana a fakta b hujat kebanyakan hanya fakta enggak bisa jawab kok kebanyakan jawab kok bukan bisa jawab kapan di jawab takut konjok seorang manusia yang itu aja kotobat apa kotobat obat 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 pula eh tadi aku tanya sama dia bang banyak kotak pertanyaannya itu siapa banyak Tuhan datar dengan datar engkau Tuhan yang mana yang masuk akal kau itu datar sudah banyak tanya itu aja tanya terus siapa engkau Tuhan atau siapa engkau Tuhan seolah watah bang jauh tadi bang jauh lagi aja banyak teman saya maaf juga bang jai nanti kalau ada waktu kita ini kita bikin room khusus mualaf kita bantai itu apa namanya hoax hoax trinitas besok besok masuk jam 9 di room PC the king oke ala hal 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 enak enak rumah dia dong kita bikin rumah sendiri khusus mualaf kita bikin khusus rumualah baru promosi di promosi di kasihan 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 kali sama kau udah hebat kali itu memang kami memang kami mau dibodoh bodoh dengan kalian mau bikin rame rum kalian dong kami Allah berapa kalau but banyak kearapan visi daging di bawa visi deking dimana saya itu sampah tidak lebih dari sampah jadi bu seperti di bu di hajar nandar di hajar sumah di hajar rifa di hajar mi can dari mulai perempuan sampai laki-laki di gulung abis masih ngomong-ngomong nama dia malu-malu bodoh itu rumah itu kambing kau sudah tahu hebat kali malu kau lihat Viti eh kau lihat Viti yang beredar itu coba pengucap denger dulu-dengar dulu kayak kau baca kau lihat di Viti Viti yang beredar udah viral masa Burdarni Hai sampai bilang malu saya ke sama kau PC the King dia bilang CP kita sudah tunggu-tunggu kau katanya mau dateng bang tapi kau malah tidak dateng karena dia pengecut dia tidak lebih dari seorang pecundang bang saat itu Bang eh kalau dia berani datangin Bang Juma offline aku kasihkan lima juta Bang sama ongkot jet-retulang balik aku udah bilang itu PC deklamabang Juma aku bilang bisa terpensi menurut taruh di telapak kaki gue berani berani dia yang nantang dia yang nentuin tema dia yang nggak datang lebih denger dulu ini udah fakta ini fakta ini ini saya mau bicara fakta dia yang nantang dia yang nentuin tema dia nentuin waktu dia pula yang tidak datang jadi menurut kau itu manusia jenis apa memalukan gobok nama dia manusia jenis apa juga begitu bukan enggak di selain pecundang tulen dan pecundang tulen posnya itu aku temen bodoh tiba-tiba Riva aja aku jadi Riva apaan Riva sudah dihulung habis sama Riva tidak akan tebut nama dia sama Riva tidak akan kusebut nama dia kalau kau ngeluarkan aku jadi jika akan kau nggak usah nggak usah nggak usah ngomongin orang yang nggak ada di sini kau ada ada di sini udah ada kau aja kalau nggak kau panggil aja deh ke video panggil sedangkan aku aja di sini kamu enggak panggil aja di sini Yesus mana di aku akan kau panggil dia sekarang ke sini atau kau segerikan tengok yang jauh lain jadi bubuk jadi bubuk dibawa dibawa itu ada yang fitnah-fitnah umiriva jadi di orang oten itu kalau kalah debat itu paling ujungnya fitnah jangankan umiriva nabi bagian Rasulullah di fitnah Yesus pun di fitnah sebagai Tuhan mereka taunya cuman fitnah iya memang ini kaum korban-kaum korban-kaum korban doktrin Paulus ini kami tahu siapa saudara kami tak usah lah kau fitnah-fitnah ya kami tahu siapa saudara kami dan kami tidak akan percaya ya Haji 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 di mute aja lo kayak gitu paham kau Hai komentar-komentar sampah yang tidak bertanggung jawabnya gitu di mute aja di bawah Haji eh Sky Sky kau masih di sini ya udah kau aja yang berhadapan masih berani kau berada pada mesti atau kurangin akut-akut itu dari tadi itu mencari Yesus dia kurang aja itu sudah hampir berapa kami nggak mau jawab itu ngapain yang jauh pertanyaan saya tadi dari tadi belum ada yang dijawab satupun sama dia pertanyaan saya belum ada satupun yang dijawab sama dia hanya saya ada kamu jawab pertanyaan saya ada kamu jawab yang pertama kali saja di pertanyaan saya saya kamu jawab Tentu lah ada ini ya ya berhidup sudah berhidup sama Islam aja bersaksi dusta kau kosong dek kosong sekali masih terlalu kamu kamu datang deh bukan kosong kalau datang lagi om kosong-kosong kau-kosong memang enggak ada kok memakannya makanan yang bernutisi Allah itu mana tahu bertambah volume otak kode ya enggak tahu rupanya enggak tahu ya enggak ada rohnya enggak ada isinya semuanya enggak ada itu namanya kos atau kok tambah oli samping kalau bisa oli samping sama mana tahu bisa-bisa pula Egan sama boleh samping saya kamu kalau pagi-pagi sarapan apa sekali Hai mau tahu Hai enggak Allah bisa jawab aja banyak saya saya kali semuanya yang kejokat minyak sarapan kau sarapan aja dia enggak bisa jawab sarapan aja dia mau jawab masanya aku bang 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 tanya aku bang sarapan apa bang sarapan mu bapak api-bapak kamu nyanyi gurih betai cepat terkejutnya cepet jauh muter-muter oten ini ngomong-ngomong jawab itu aja saya sangat ditanya Tuhan kayak gitu sarapan kayak gitu harapan saya apa-apa yang bisa kau jawab dengan bahagian saya kencinta Oh patutlah kau pagi-pagi mulai menghujat tengok dulu nabi itu gimana kalau udah kalau udah kepepet mulai aslinya keluar mulai aslinya keluar mentalnya oten begitu mentalnya mereka mulai kalau minum ketinggian menghujat pagi-pagi jadinya tentensi udah mulai menghujat keluar aslinya oten atau ganti iya ketinggalan keluar penting konten udah diteliti untuk pengembangan obat sangter mental ini hari-hari tadi tadi sama arah basri ini tak cuma takut nanti penonton pada muntah nanti pusing semua kan makanya jangan dulu janganlah itu aku ampun kali bang dari tadi udah itu bang tersebut sakit-sakit kepalaku malam tadi aku udah kita berpaksa dengan tentang Tora kita berpaksa saya sudah sudah limpung tadi kita berpaksa kalau kita pas konsep ketuhanannya pasti langsung yang pusing bukan kita bang yang pusing penonton di bawah nanti soalnya Bodrix belum belum ada stok karena belum buka opotik mungkin iya tadi aja aku coba-coba untuk memahami bang aku coba ikut bela dia ditanyai yang di samping ala Bapak siapa sampai kanan Yesus berarti ada berapa aku ikut sama saya suka debat subuh gini Bang tadi malam saya cerita tadi malam tadi subuh kan tadi kemarin subuh kan saya debat sama yang namanya Bronson Francis apa gitu orang Batak itu saya debat tapi dia kan agak ya deh cerdas dia pakai logika akhirnya Alhamdulillah tadi pagi dia sudah bersahadat Masya Allah Masya Allah iya tolong dipantau itu akunnya beliau namanya Bronson Francis dari malam saya debat dengan beliau saya bukakan secara transmisi Alkitab saya jelaskan tentang konsep ketuhan dan akhirnya dia menerima dengan logika tiba-tiba pagi-pagi saya buka ada satu room satu room saudara-saudara muslim ada beliau di situ tak nonton ternyata beliau sudah bersahadat Alhamdulillah Masya Allah jadi Bang Masya Allah saya teringat eh kisah para sahabat Bapak ketika Abu Bakar itu masuk ke dalam Islam dia bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah apakah tugasku setelah ini maka Rasulullah mengatakan tugasmu adalah tugasku Hai jadi di hari yang sama Bang Abu Bakar membawa empat orang untuk masuk ke dalam Islam Hai begitulah para sahabat memahaminya Bang dan Alhamdulillah dengan apa yang sudah terjadi dengan Abang Abang mengikuti para sahabat Bang Alhamdulillah iya Bang jadi semenjak saya masuk mu'alaf saya setelah saya mu'alaf kurang lebih minggu yang lalu ya apa yang saya miliki mungkin walaupun belum terlalu dalam tentang Islam saya coba sebarkan yang pertama kepada adik saya kepada keluarga terdekat terus sebenarnya naik-naik room begini kalau ada oten-oten yang mau berdiskusi pakai logika saya saya coba kita bawa ke logika kita tidak membahas Allahnya orang Israel kita tidak membahas Allahnya orang Arab yang kita bahasin ada Allah subhanahu wa ta'ala pemilik alam semesta kita bukan bahasa yang punya planet bumi kita bukan bahasa pemiliknya galaksi bimah sakti ini tapi alam semesta yang begitu luas makanya bukan logika ini lebih luas jangan terpaku kepada eh kitab-kitab yang sudah ada walaupun itu adalah penunjuk tetapi kita harus mengakui bahwa kebesaran Allah itu sangat banyak tidak bisa diukur Kuhu Allah Uhu Ahad adona Elohenu adona ehad kata ehad dan juga kata ahad itu hanya kata yang paling dekat menggambarkan ketunggalan Allah tapi itu buatan manusia yang tidak bisa kita logikanya terlalu besar itu mau terlalu besar untuk kita gambarkan jadi itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain jangan diperkecil dengan konsep Trinitas jangan dibikin memperkecil kapasitas jadi mengkotak-kotakkan Allah dengan konsep mereka Masya Allah keren kali bang ya bang jadi mungkin dari saya itu saja bang ya terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan nongkrong disini ini udah mau masuk bakda subuh ya di jahat juga pastinya siap-siap jadi ya pamit mundur iya semoga kita sama-sama yang sudah ada di pro muslim ini dalam pro islam kita bisa sama-sama saling mendoakan amin insyaallah dipermudah rezeki dipermudah diberikan kesehatan diberikan ke istiqomah untuk bisa sama-sama mendayung menuju jananya Allah Terima kasih bang bang mohon doanya ya ya bang ya bang terima kasih banyak ya amin amin bang karena ada seorang mu'alaf itu bersia Allah dua anda enak-enak bisa jadi doakan kami bang ya doakan kami pastinya amin bang kita bakal sama-sama kita mendoakan banget bang semoga juga saya bisa mendoakan sama-sama bisa benar-benar kita semua disini bisa mengakhiri semuanya dalam husnul hati babak amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apatih dah tidur lo putri lu dah tidur tidur lu aku matawain ayah aja sedikit gerget banget ngomong jadeng gituin uh unduk telepon jelek juga debatlah terakhirnya bahwa PCD King ketinggalan banget dia buat malu aja kok bok 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 nama dia enggak ada yang lebih hebat lagi eh ya ampun PCD King dah kalau aku jadi kau enggak kusebut nama dia toko malu eh disebutnya pula PCD King hmm hmm jadi bubuk dari sini mas 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 tidur dia yuk waalaikumsalam jadi gimana nih ya sudah lah rungkat rungkat gimana cara rungkat ini kupik dia ya kupik ya udah aku turun ya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam selalu udah puluh udah-udah aku belum aku udah puluh ayah udah kupulnya Assalamualaikum ayah ya Assalamualaikum Tak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.